Oke, dengan gue Hafiz. Jadi di video kali ini, gue akan membuatkan tutorial gimana caranya kalian itu dropship dari Shopee ke Shopee lagi. Jadi kalian itu jualan di Shopee, tapi ngambil barangnya di Shopee. Dan gue juga akan bikinkan tutorial gimana caranya supaya si resi itu tuh nggak double, teman-teman. Karena kan kalau misalnya kalian beli di Shopee, otomatis double ya. Kalian beli di supplier dan resi customer kalian. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak tahu dropship itu apa. Jadi dropship itu adalah kita menjual barang konsumen tanpa harus menyetok barangnya, bahkan kita pun tidak melihat barang dagangan kita. Jadi masalah produksi, masalah stok barang, masalah packing itu yang memikirkan adalah supplier kita, teman-teman. Jadi kita cuma memasarkan dan menjual barang aja. Kalau misalkan ada pesanannya ya, teman-teman. Jadi gampang banget kan? Nah, gue akan memandu kalian dari awal sampai selesai. Dari awal kita memilih supplier, sampai menyatukan yang dua resi tadi menjadi satu, gue akan pandu teman-teman sampai bisa. Makanya jangan di skip-skip. Ini video penting banget dan lengkap banget. Gue nggak mau kalian kebingungan kalau di skip-skip. Jadi tonton video gue sampai selesai. Oke, sekarang kita udah sampai di branda Shopee, teman-teman. Jadi nanti akan ada beberapa langkah yang bakal gue kasih tahu ke teman-teman semua sampai kita bisa menjual barang di Shopee dengan mengambil barang di Shopee lagi, teman-teman. Jadi langkah pertama ini kita akan memilih supplier mana yang menurut kita atau menurut teman-teman itu murah. Jadi disini gue udah nyiapin barangnya yang menurut gue murah dan akan gue jual kembali nantinya ke Shopee atau ke toko Shopee gue, teman-teman. Nah, jadi ini adalah barangnya. Jadi gue bakal jual sarum tangan, teman-teman. Sarum tangan yang harga Rp30.000. Gue bakal jual sarum tangan ini dan kebetulan untuk lokasinya ini jadi di Bekasi, teman-teman. Jadi gue nggak harus perlu mengubah alamat toko gue dengan yang alamat supplier gue. Karena kalau misalkan kita beda lokasi, itu nantinya kita bakal mewajibkan atau nantinya kita bakal harus merubah alamat toko kita menjadi alamat toko supplier kita, teman-teman. Nah, karena barang-barang gue ini ada banyak dan gue nggak mau nyamain lokasi toko gue dengan toko supplier gue, makanya gue bakal nyari supplier yang sesatu lokasi sama gue supaya gue nggak harus menyamakan toko lokasi gue dengan toko lokasi supplier gue, teman-teman. Oke, sekarang kita akan menyamakan dan menambahkan produk ini dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang gue mau nge-save dulu untuk fotonya ya, teman-teman. Jadi, dia itu menyediakan tiga warna nih, teman-teman. Tiga warna. Tapi gue coba mau nyoba dulu warna hitam aja. Jadi gue sekarang mau jualan dulu warna hitam aja. Jadi sekarang gue mau nge-save fotonya yang warna hitam, teman-teman. Nah, ini dia. Gue bakal nge-save dulu ini. Kemudian juga ini. Dan ingat-ingat kita tulis harganya 30 ribu ya, teman-teman. Kemudian kita juga salin deskripsinya. Supaya sama lah dengan supplier kita. Oke, kalau udah kayak gini. Sekarang selanjutnya ini ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke saya. Kemudian toko saya. Kemudian tambah produk baru. Dan kita akan mengupload produk sarung tangan yang barusan tadi kita save foto-fotonya. Oke, jadi ini satu. Kemudian ini. Dan untuk nama produknya, gue mau namain sarung tangan motor. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya ide atau variasi kata-kata yang lebih manjur untuk menarik konsumen, silakan. Nah, untuk deskripsinya. Tampel sesuai dengan deskripsi yang ada di supplier. Nah, sekarang untuk kategorinya udah diisi. Produk berbahaya tidak. Merknya juga tidak ada. Tidak ada merek. Simpan. Terus untuk bahannya lainnya. Tipe sarung tangan, motor. Nah, ini sekarang teman-teman isi aja yang wajib-wajibnya aja. Yang centang warna merah ya. Yang ada bintang warna merah ini yang wajib-wajibnya. Sisanya disini gue gak akan isi. Untuk harganya, kan tadi si supplier itu ngejual seharga Rp30.000. Nah, untuk gue sendiri, gue bakal ngambil untung sekitar Rp20.000, teman-teman. Rp19.000. Jadi, gue jualnya bakal Rp49.000 aja. Ya, untuk stoknya juga gue bakal kasih stok samain kayak yang di supplier. Tadi supplier itu kan kalau gak salah yang hitamnya Rp119.000. Jadi, sekarang gue samain Rp119.000. Nah, oke untuk ongkos kirim, untuk berat produknya itu, kita tulis aja sekitar. Nah, oke. Terus, sekarang kita simpan. Nah, kemudian kalau sudah, kita tampilkan teman-teman. Nah, ini dia. Kita sekarang produknya sudah muncul. Jangan lupa kita naikkan produk untuk bersaing dengan seller-seller lainnya ya. Supaya kategori produk kita juga naik ke atas dan bisa dilihat banyak orang. Nah, jadi sekarang kita akan tungguin sampai ada orderan ya. Ini dia, orderan yang terbaru ya, teman-teman. Jadi, ini gue coba simulasiin orderan untuk produk sarung tangan motornya. Jadi, sekarang kita akan beli produk yang di supplier tadi, teman-teman ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan beli produk ini dan memasukkan alamat customer kita, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan memasukkan alamat customer kita ya. Jadi, caranya gimana? Gampang banget. Teman-teman tinggal tambah alamat aja. Tambah alamat baru. Dan teman-teman sekarang tambahin alamat customer yang tadi mesen sarung tangan motor. Oke. Oke, jadi kalau udah selesai tinggal simpan aja. Nah, kalau udah tinggal pilih alamat yang tadi baru aja kita tambahin ya, teman-teman. Jadi, yang tadi gue tambahin itu alamat yang ini. Nah, kalau sudah, teman-teman juga jangan lupa kita masukin voucher Shopee gratis ongkir lah, teman-teman. Jadi, nanti juga kita bisa dapet keuntungan dari voucher gratis ongkir ini, teman-teman. Oke. Nah, habis itu sekarang jangan lupa juga nih kita centang kirim sebagai tripshipper. Ya, udah gitu. Teman-teman tulis nama pengirimnya siapa dan nomor telepon pengirim. Jadi, nama pengirim itu adalah nama toko teman-teman dan nomor telepon toko teman-teman. Ya, ini penting banget jangan lupa sampai diisi, teman-teman. Karena nanti kalau misalkan nggak diisi, untuk pengirimnya itu bukan nama toko teman-teman. Ya, tapi nama toko si ini nih, si BKS Motor Shop Official Shop. Ya, bukan nama toko teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman jangan sampai lupa isi nama pengirim dan nama telepon pengirim dikirim sebagai tripshipper. Ya, kalau sudah sekarang kita buat pesanan. Oke, jadi gue akan membayar dulu ya teman-teman. Sekarang ke beranda. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka untuk pesanan teman-teman itu bakal dikemas oleh penjual teman-teman dari tim supplier teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfirmasi pesanan atau mengatur pengiriman pesanan customer kita. Jadi caranya kita tinggal ke sini aja, kemudian ini yang dikemas dan atur pengiriman teman-teman. Nah, teman-teman bebas ya mau pilih yang antar kontra atau pick up. Nah, kalau pick up itu nanti si courier itu bakal menuju ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah lagi pusing-pusing untuk nyari tempat ekspedisi. Nanti bakal si ekspedisnya sendiri tuh, si couriernya sendiri yang nge-pick up ke teman-teman. Cuman, kadang-kadang itu kendalanya sih si couriernya itu nggak pick up teman-teman. Karena emang belum tahu alamat teman-teman. Jadi ya untuk amannya aja kita antar ke courier. Konfirmasi, nah ini dia. Dia akan langsung muncul rincian atau muncul resi dari JNT. Selanjutnya kita pencet OK. Dan sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk step selanjutnya ini teman-teman siapkan 4 data ya. Yang pertama, nomor pesanan dari customer. Kemudian jasa kirim dari supplier. Nomor resi customer kita. Dan nomor resi dari supplier. Nah, untuk nomor pesanan dari customer itu. Gimana cara dapatnya? Jadi teman-teman, misalnya ke Shopee. Kita ke pesanan lagi. Ini ya, ke pesanan. Kemudian teman-teman, ini dia. Salin nomor pesanan. Yang ini, nomor pesanan. Kemudian kita tulis di sini. Dan untuk jasa kirim dari suppliernya itu kita pakai JNT teman-teman. JNT. Kemudian nomor resi customer kita. Kita balik lagi ke sini. Nomor resinya itu caranya gimana? Nah ini dia. Kita pencet. Ini lacak. Salin nomor resinya. Kemudian juga tulis di sini. Dan sekarang nomor resi dari supplier. Kita balik lagi ke pesanan saya. Bukan penjualan ya. Pesanan. Jadi balik ke sini. Balik. Nah ini dia. Pesanan saya. Yang dikemas ini. Kita tulis atas salin nomor resinya teman-teman. Kita ke sini. Nah ini dia. Nomor resinya. Tulis lagi di sini sekarang. Oke. Nah kalau udah semua. Kita balik lagi ke branda Shopee teman-teman. Kesini. Nah sekarang selanjutnya kita akan menyatukan resi yang dari customer kita dan supplier kita teman-teman. Kan ini kan kita muncul dua resi ya. Sama-sama JNT resinya. Ada dua tuh ya. Gimana caranya? Sekarang kita akan merubah atau menyatukan lah ya. Jadi yang ternyata dua resi. Jadi satu resi aja ini teman-teman. Supaya dana kita bisa cair. Jadi kita sekarang langsung ke penjualan saya. Nah ke data customer. Dan kita akan ke pusat bantuan teman-teman. Kesini ya. Nah selanjutnya kita akan kesini. Pesanan dan pengiriman. Dan ke pilihan pengiriman teman-teman. Oh nggak ada. Kalau nggak ada. Kita disini ketik aja. Ketik disini. Tulis aja. Nah ini dia. Bagaimana cara menggunakan formulir untuk mengubah terus pick up. Nah ini kita pencet yang ini. Dan langsung aja kita mengisi formulir pengajuan perubahan status pesanan. Oke. Buka. Isi formulir lagi. Oke jadi gini teman-teman. Nah udah. Kita sudah sampai sini. Sekarang kita akan mengisi seluruh. Ini ya. Yang kosong-kosong ini nih. Kita akan mengisi. Pertama. Mohon isi nomor pesanan dengan benar. Contoh. Pastikan anda tidak menggunakan. Spasi ketika menggunakan nomor pesanan. Jadi kita ngisi ini. Kita masukkan yang ini. Ini disuruh ngisi. Apa namanya. Nomor pesanan ya. Nomor pesanan. Dari konsumen kita. Jadi sekarang kita akan langsung kembali lagi. Ke. Kesini. Balik kesini. Dan kita akan. Menyalin nomor pesanan dari customer kita. Tempel. Kemudian kita tadi pakai JNT. Kemudian. Sudah. Nah dan sekarang kita mohon. Masukkan. Resi pesanan yang didapatkan. Dari pihak supplier. Nah ini dia ya. Dari pihak supplier. Tinggal salin. Dan masukkan teman-teman. Tempel. Nah kalau sudah sisi semua. Tinggal kirim. Jadi ini cuma tiga ya. Perasaan dulu mah empat teman-teman. Jadi dulu itu empat. Kita suruh masukkan empat data. Sama resi customer. Tapi ini cuma resi dari supplier aja. Oke. Cuma tiga teman-teman. Jadi maaf. Cuma tiga. Saya kira empat. Dulu itu empat. Jadi sekarang mungkin ada perubahan. Kalau sudah semua. Sekarang kita tinggal kirim aja. Nah. Kalau misalkan udah dapet. Notif kayak gini. Teman-teman. Tinggal kembali ke alaman utama. Ketokal saya. Dan tunggu aja. Nanti. Untuk status ini. Berjalan ya teman-teman. Mengikuti status dari. Si supplier kita. Jadi kalau misalkan nanti si supplier kita ini. Udah mengirimkan pesanan. Udah jalan juga pesanannya. Nanti juga yang disini juga bakal. Mengikuti. Status dari supplier kita teman-teman. Jadi gitu ya. Tinggal tungguin aja. Sampai nanti berubah. Jadi nanti itu kalau misalkan pesanan teman-teman udah selesai. Pesanan teman-teman sudah berhasil. Saldo nya itu bakal masuk ke sini teman-teman. Ke saldo penjual. Kan tadi itu kita beli itu. Harga serong tangan motornya itu. 30 ribu teman-teman ya. Dan kita menjual ke customer kita. Senilai 59 ribu teman-teman. Nah ini eh 49 ribu teman-teman. Jadi nanti yang masuk ke saldo penjual teman-teman itu. Senilai 49 ribu rupiah teman-teman. Jadi teman-teman itu ada untung sekitar 19 ribu rupiah. Kan lumayan banget ya. Cuma kita posting-posting gini aja. Main HP aja. Isang-isang aja. Posting-posting bisa dapet uang. Dari selisih kita jualan di Shopee. Oke. Oke teman-teman. Jadi kayak gitu videonya. Mudah banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang lagi butuh uang. Dan saat ini hanya bisa melakukan dropship. Atau buat teman-teman yang masih pengen belajar jualan di Shopee. Dan belum berani nyetok barang. Jadi referensinya yaitu kalian dropshipper. Oke. Mungkin cukup sekian video dari gue. Kalau misalkan kalian suka sama video-video kayak gini. Silahkan like. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini. Silahkan subscribe ya. Dadah.